Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshoot Amatiran Kali ini saya akan review ketapel yang digunakan di channelnya Slingshoot Amatiran Tapi sebelum saya review ketapelnya, kita lihat dulu aksi performa dari ketapel ini Kemudian kita lihat sinematiknya dari ketapel yang digunakan Slingshoot Amatiran Kita lihat dulu, ini dia Terima kasih telah menonton Oke, itu tadi performa aksi dari ketapel yang digunakan Slingshoot Amatiran Kemudian kita bahas ya untuk ketapel yang digunakan di channelnya Slingshoot Amatiran Ini ketapelnya yang digunakan seperti ini Ini jenisnya, jenis TTF Kemudian ini bahannya metal Kemudian untuk handle ketapelnya pun ini metal Kemudian ini ada gripnya Ini dari kayak plastik gitu ya Ditambah 2 baut Kemudian untuk warnanya silver Kemudian juga ini menggunakan sistemnya sistem jepit Ya sistem jepit untuk karetnya Seperti ini Ini bisa dikencangkan menggunakan obeng minus Kemudian disini juga ada 2 lubang untuk visir ya Untuk visir kita pakai Kemudian untuk ininya ya Modelnya model radius seperti ini Biar mudah digenggam seperti ini Kemudian ini ada 2 bagian ya Ini ada kepala ketapelnya Kemudian ini ada batang atau handle ketapelnya Ini dibaut ya Oke ini untuk penampakan dari ketapel TTF Yang digunakan di channel selensiut amatiran Mari kita coba ukur dimensi dari ketapel TTF ini Oke untuk lebar gapnya itu sekitar 5 cm Kemudian untuk lebar keseluruhan ketapelnya Ini sekitar 8 cm Kemudian untuk tingginya ya Tinggi ketapel ini sekitar 12,5 cm Kemudian untuk lebar Lebar untuk karet ini sekitar 2 cm Oke kemudian untuk yang lainnya Untuk berat ya Kita lihat beratnya berapa Untuk ketapel TTF ini Kita timbang Nah kita timbang ya Berapa gram Ini di kisaran Berapa nih Sekitar 411-12 gram Ini untuk ketapel yang digunakan di channelnya selensiut amatiran Seperti ini Untuk pisir ini saya informasikan terpisah Pembelian dari frame nya Ini terpisah ya Ini modifikasian dari selensiut amatiran Ya ini glitter bisa seperti ini Ya ini modifikasi ya Saya dari dudukannya saya buat sendiri Kemudian kita pakai pelindung ya Ini juga buatan sendiri Ini untuk menghindari karet Itu menghantam optiknya Seperti itu Jadi ini untuk review ketapel TTF Yang digunakan di channelnya selensiut amatiran Oke itu aja dulu Untuk review ketapel TTF yang digunakan selensiut amatiran Ketemu lagi di konten-konten yang lainnya Tetap saksikan terus channel selensiut amatiran Terima kasih